Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Apa kabar? Seperti yang sudah kita tau bahwa Indosat telah diakuisisi oleh Ooredo yang kemudian berakibat pada perubahan namanya menjadi Indosat Ooredo ya Saat ini para pengguna Indosat tentu dimanjakan dengan paket internetnya yang murah ya dan juga paket telepon dan juga SMSnya juga terbilang cukup murah Tetapi tidak sedikit pengguna Indosat menyayangkan akan masalah masa aktif kartu Indosat yang begitu singkat khususnya bagi kalian yang melakukan pembelian pulsa dalam jumlah Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 dimana hanya mendapatkan masa aktif yang cukup singkat masa aktif kartu kita adalah salah satu hal yang sangat penting karena ketika masa aktif kartu kita sudah habis maka fungsi untuk mengirim dan juga menerima SMS dan juga internet tidak bisa kita gunakan selain itu juga jika kita biarkan secara terus menerus maka lama-kelamaan akan diblokir oleh operator seluler yang bersangkutan saya sendiri sangat jarang membeli pulsa ya karena memang telepon saya hanya digunakan untuk menerima telepon dan juga SMS bisa kita bayangkan ketika kita menginginkan masa aktif saja harus mengisi jumlah pulsa yang cukup besar ini akan menjadi masalah jika kita harus setiap bulan membeli pulsa hanya untuk menambah masa aktifnya saja oke, dalam kesempatan kali ini saya akan memberi tahu cara memperpanjang masa aktif kartu Indosat dengan cara menukarkannya dengan pulsa yang kita punyai adapun caranya adalah seperti berikut pertama kita masuk dulu ke menu SMS kemudian kita ketikan aktif 30 karena saya ingin membeli masa aktif selama 30 hari ya kemudian kita kirim ke nomor 555 dengan cara ini kita bisa menambah masa aktif selama 30 hari dengan memotong pulsa sebesar 10.000 sebelum pajak ya kemudian jika pulsa kalian tidak mencukupi ya atau di bawah 10.000 kalian juga bisa membeli masa aktif selama 14 hari dan pulsa yang dipotong sebesar 5.000 rupiah tak lama kemudian kita sudah menerima SMS konfirmasi pembelian ya yaitu masa aktif selama 30 hari sehingga bertambah masa aktifnya sampai 15 Juni 2020 hanya dengan pulsa 10.000 saya sudah mendapatkan masa aktif selama 1 bulan dan kita cek ternyata betul ya masa aktifnya sudah bertambah baik teman-teman semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian semua terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya terima kasih semoga bermanfaat selamat menonton